Intro Hai hai, halo semuanya Selamat datang lagi ke channel ini ya Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja Dan juga bahagia selalu ya Seperti biasanya, kita selalu ke tempat yang unik, enak dan asik dong Oke deh, kali ini gue akan ajak kalian jalan-jalan ke negeri dongeng Atau negeri perini ya, yang ada di Bandung Buat yang lagi liburan di Bandung, ayo main kesini yuk Inilah Famoso Garden Bandung Kita ada di Bandung lagi nih gengs ya Tepatnya jaraknya ini kurang lebih cuma 30 menitan dari kota Bandung Atau sama juga dari Lembang ya Jadi di antara Lembang dan Bandung nih gengs nih Untuk nyampe kesini tinggal ketikan aja di Google Map ya Famoso Garden Bandung Pasti nyampe gengs, sana udah terdaftar Nggak mungkin kesasar deh ya Nah Famoso Garden ini berada di jalan rembah pakar timur 2 nomor 7 Bandung ya gengs ya Nah di atas itu ada pelang The Valley belok kanan ya gengs ya Kita masuk ke jalan menuju ke Valley nih gengs nih Jadi dia itu satu arah dengan The Valley ya Ikuti jalan terus sampai ketemu pertigaan ada pelang Mercusuar Cafe dan Famoso Garden Belok kanan ya gengs ya Kita ikuti jalan lagi Nggak jauh kurang lebih 100 meter dari tikungan tadi Kita akan sampai kembali di gerbang parkiran Mercusuar Cafe dan juga Famoso Garden nih gengs Dari gerbang pertama kita menuju ke bawah terus ya menurun Dan kita akan menemukan Mercusuar Cafe nih gengs ya Ini cafe yang sudah lumayan lama tapi masih eksis dan keren gengs Nanti kita bahas di video berikutnya ya Lanjut lagi dan yang ke paling bawah inilah Famoso Garden ya gengs Nah lahan parkiran Famoso Garden ini lumayan panjang bentuknya ya gengs ya Mungkin 20 sampai 30 mobil masuk nih gengs ya Dan pintu masuk itu berseberangan tepat dengan kopi bawah pohon nih gengs nih Dan itu masih baru banget juga tuh gengs ya Itu ada mobil orang wiri ya bisa naik dari bawah Ini parkirannya nggak terlalu gede sih Iya kak, satu orang kak Untuk satu orang? Iya Ini masuknya apa weekend ya? Untuk pacarnya nanti di bawah bisa ditukarin di sekitar depal Ada snack, es, cium, tandorin sama-sama nih Oke Oh ya malas ya Taman Famoso ini temanya itu lebih ke negeri dong yang gitu gengs Gitu dari pintu masuk aja kita langsung melihat kayak Kayak kastil Kastil gini modelnya Ini kayak kastil yang di Rusia-Rusia gitu ya Nah inilah bagian belakang dari kastil Rusia gitu gengs ya Dan kita kalau jalan terus nanti kita akan menuju ke rumah hobi tuh gengs nih Dan inilah mapnya nih Nggak terlalu luas tapi keren ya Kita jalan dulu ya Nah ini ada mapnya tuh Cafe ke kanan Tondorin Snack Gelato semua ada di kanan Tapi kita mau ke depan dulu nih Ini yang lupa ke snack Cakep sih gengs Suasana ini enak Pagi masih pagi Nggak kadem ya Oh ini kayak ada rumah hobi Kita di area greenway ya Atau perumahan atau komplek Apa nih hobi village nih gengs ya Cakep banget nih gengs untuk foto-foto ya Karena warna-warni dan bentuknya itu lucu Dan rapi loh gengs Detail juga ada lampu-lampunya gitu Juga ada banyak rumah-rumah jamur gitu gengs ya Detail dan lucu dan colorful banget loh Instagenic banget nih Nah tepat di belakang rumah jamur ini Ada teras kecil gitu dong Ada kursinya juga Nah kita bisa langsung lihat Pedesaan di bawah tuh gengs ya Nanti kita lihat di map berikutnya nih Masih di area yang sama Kita agak turun ke bawah nih gengs Dan ada rumah hobi tadi nih gengs ya Dan ini lucu banget ada sepedanya gitu Baik keren Lalu kita laju lagi ke depan Dan ada masih ada rumah hobi juga Seperti ini bener-bener hobi village ya gengs ya Dan penataannya itu bener-bener cakep Dan instagenic banget nih gengs nih Dan kita maju lagi ke depan Ini ada rumah biru lagi yang lucu Dan disebelang itu ada seperti Apa ya rumah makan atau kantin gitu gengs ya Lucu juga gengs Dan di bagian bawah itu adalah cafe-nya nih gengs ya Kita turun ke bawah yuk Dan di bawah ini ada sumur Dan jalan setapak menuju ke cafe-nya itu Kita lanjut lagi gengs ini Ini adalah grand cafe-nya ya Bentuknya bangunan kayu Tapi ini sebenernya bukan kayu ya Cuman dibuat seperti kayu nih Estetik banget loh gengs Dalamnya serasa di dalam Resto atau tempat makan di abad 18an mungkin nih gengs ya Jaman dulu banget semuanya serba Nuansa kayu Dan banyak terasnya juga nih gengs ya Yang langsung ke pemandangan alam Di luar nih gengs nih Wow segar banget ya Dan inilah dalamnya Sebenernya gak terlalu luas Tapi penataannya asik ya Banyak lukisan-lukisan Dan gambar-gambar ornamen Yang bernuansa alam juga nih gengs Yuk sekarang kita naik ke atasnya nih gengs nih Kalau dilihat dari bawah sih Kayaknya atasnya unik ya Nah ini nih gengs nih Ternyata banyak tanaman merambatnya ya Di atapnya yang berbentuk segitiga ini Dan ada lumayan banyak kursi maja juga Isinya jadi bisa banyak orang ya Untuk disini Tapi banyak ninjala besar ya Jadi terbuka nih gengs nih Adem pastinya gengs ya Inilah suasana atasnya Dan situ ada yang teras Tapi lagi ada orang nih gengs Kita gak enak mau kesitu Dan penampakan dari luarnya itu Bener-bener seperti rumah di negeri dongeng ya gengs Nah gengs kita maju sedikit Tadi dari cafe Ada post office Dan juga ada bank nih gengs nih Wah kerennya Jadi kayak kota gitu gengs Bentuk-bentuk bangunan itu Seperti di Eropa kuno gitu gengs ya Seperti di negeri dongeng Eropa gitu loh Cakep banget nih gengs Dan disinilah kita bisa tukar Tiket masuk atau vouchernya gengs ya Sesuai harga tiket kita Kalau misalkan kurang Kita bisa tambahkan dengan cash Tapi kalau misalnya lebih Tidak bisa dicairkan lebihnya gengs Nah disini itu kita bisa tukarkan Dengan kue-kue cake Atau snack yang ada di belakang ini gengs ya Kalian bisa pilih sesuai dengan jumlah nilai tiket voucher kalian nih Oke kita lanjut ya Dari greenway Kita sekarang pindah ke town hallnya nih gengs nih Seperti kota begitu ya Nah disini juga ada tempat untuk Menikarkan voucher tiket masuk ya Tapi disini lebih ke roti-roti Atau snack juga sih gengs Silahkan pilih sesuai selera kalian Dan di town hall ini Bangunannya lebih besar-besar ya Ini ada antique house-nya Dan di sebelahnya itu ada snack house Dan lain-lain gengs Kita ilet yuk Nah di halaman depan town hall ini Banyak meja kursi ya gengs ya Bisa untuk bersantai dan makan Atau nyemil-nyemil ya gengs Dan kita langsung menghadap ke Kastil Famoso Ini gengs ya Colorful banget Indah banget nih gengs ya Dan buatannya itu rapi juga loh Dan kita lihat dalemnya yuk Dalemnya itu ternyata ada seperti ini ya Ada kaca grafira yang bergambar Dan dihias dengan bunga-bunga indah Yang cantik deh gengs Dan juga ada sebuah lukisan bunga Yang cakep banget Dan dari sini Kalau kita kelihatan gue Langsung kelihatan pemandangan Keindahan dari town hall Ya nih gengs Nah kita sampai di sisi ujung Ini ada playground gardenan nih gengs ya Dan di seluruhnya itu ada ice cream Dimana kita bisa menukar dengan tiket masuknya juga nih Wah pilihannya banyak gengs Disini ada gelato Macem-macem Dan juga ada ice creamnya aja nih gengs nih Untuk gelatonya harganya itu 30 ribu per cup ya Dan con 35 ribu Dan ini ice cream-ice creamnya nih Wah enak nih Manas-manas nih gengs Tuh disitu ada Trampolin Backgroundnya lumayan luas gengs Banyak permainannya juga Dan colorful banget ya Anak-anak pasti suka nih gengs Banyak bentuk-bentuk rumah jamur seperti gini Dan dari balkon ini Kita bisa ngeliat semuanya dong Cakep banget loh gengs Ini ada central merchant Souvenir shop Yuk kita lihat ada apa aja nih Superdiannya nih Sub indo by broth3rmax